Timnas Indonesia U-23 gagal meraih posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024 karena kalah dengan Timnas Irak. Meski kalah, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tetap mengucapkan terima kasih kepada Garuda Muda. Timnas Sepak Bola U-23 Indonesia harus rela setelah dikalahkan Irak 1-2 dalam perjuangannya di Piala Asia AFCU-23. Sebagai tim debutan, capaian hingga semifinal layak diapresiasi, ujar Jokowi dalam caption yang diunggah di Instagram pribadinya seperti dilihat, Jumat, 3 Mei 2024. Dalam postingan itu, Jokowi mengunggah foto Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Foto tersebut adalah foto pertandingan Indonesia versus Irak semalam. Kembali ke caption Jokowi, dia meminta Garuda Muda semangat. Jokowi yakin Timnas Indonesia lolos Olimpia de Paris 2024. Tetap semangat, Garuda Muda, rebutlah tiket Olimpia de Paris 2024 di laga playoff melawan Gini, tulis Jokowi. Diketahui, Timnas Indonesia U-23 gagal meraih posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda harus tunduk atas Timnas Irak U-23 dengan skor akhir 1-2 di babak extra time.